Sebenarnya masih ada satu pertanyaan penting untuk Anda sampaikan. Artinya kalau memang Anda jadi mundur, mundur itu artinya Anda tidak lagi berada di pemerintahan. Dalam usia 77 tahun, Anda mau ngapain? Ya saya sudah bicara dengan Pak Prabowo, beliau sudah tanya saya, saya sudah bilang, dan itu juga saran istri saya, artinya ya saya sudah waktunya lah, tidak usah jadi medko lagi. Tapi dalam diskusi kami, Pak Prabowo tetap bilang, Bang kalau bisa abang membantu, saya bilang kalau itu saya mau. Jadi memberikan pendapat-pendapat, jadi economic advisor saya bersedia. Tapi kalau ya seperti aktif, seperti yang lalu-lalu, masih banyak yang lebih baik dari saya. Tapi saya pikir, saya akan tetap memberikan pikiran-pikiran saya, karena tidak gampang juga. Saya ingin sampaikan sama Anda, tidak gampang. Kalau gampang sudah beres Republik ini dari dulu. Jadi memang kompleksitas masalah untuk membuat keputusan, mengeksekusi planning yang bagus-bagus itu, tidak sesederhana itu. Dan ya saya akan tetap, saya pikir dengan pengalaman saya yang ada, akan kontribusi dengan cara-cara saya. Untuk diri Anda pribadi? Saya terus terang, ya saya akan menekunin research center dan sekolah yang ada di Dell sana. Saya sudah, saya siapin dan saya pikir itu akan jadi satu institut yang sangat baik, karena dia punya fokus pada AI dan fokus pada tadi agriculture. Ya saya akan banyak berkecimpung di sana. Baik, kita berikan aplos untuk Pak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih.